Terima kasih Kalau ini kan agak beda, tiba-tiba kok kepocong gitu Nah, biasanya kan kasus seperti ini bisa dikaitkan dengan pesugihan ya mbak? Tali pocong dan teman-temannya lah, gitu kan ya Cuman di kasus ini, itu bukan ke arah pesugihan mbak Jadi, balik lagi, apa yang diketemukan sama Kak Anggi ini berupa tali kapas dan yang lainnya ya Ini sebetulnya tujuannya sebagai simbol Simbol apa? Intinya Ayo Segera Menyusul Saya Spiceless terus gue sih, denger ini penjelasan Arya dia Serem banget, sobat Berarti dia itu menginginkan Kak Anggi untuk segera tiada, gitu? Iya Dari yang Arya dilihat Apakah dia ada mencoba mencelakai Kak Anggi? Untuk saat ini sih Belum ada interaksi langsung sih mbak Yang mengarah kepada keselamatan nyawanya Kak Anggi Cuman memang sudah diberikan simbol tadi, tanda tadi Bahwa Bisa dibilang Saya sudah menunggu Ayo kita hidup bersama Kakal selamanya Tapi Ya memang untuk saat ini Masih tergolong Dibilang aman sih juga Enggak Cuman memang masih ya Apa ya Ya masih aman lah Gitu Belum sampai ke taraf Atau ke tahap yang Bener-bener serius Gitu Kayak memang di cerita Kak Anggi sendiri Memang yang terjadi adalah Lebih ngeganggu ke Orang-orang sekitarnya sih Enggak yang secara langsung tuh Keselamatan sampai gitu sih Enggak Lebih kayak ke barang-barang hilang Angga yang diceritain begitu ya 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 ini sih tadi Dia ini Sangat tidak suka Dengan orang-orang yang mencoba Membantu Kak Anggi Nah sebetulnya pertanyaan aku tuh selanjutnya Mau nanyain itu Cuman sebelum Arandy jawab ya Ke persoalan yang tadi Aku jadi penasaran banget nih Bisakah Arandy gambarkan Sepowerful apa dia itu sebetulnya Gambarannya gitu Karena itu tadi yang Arandy bilang Sampai dia bisa nge-blocking Orang-orang yang dianggap Mampu menolong Kak Anggi Tapi gak bisa gitu Sampai pernah ada kejadian yang menurut aku dahsyat ya Kak Anggi cerita Di Rukia pun Malah yang Rukia nya Yang panas Tolong gambarin dulu deh A Sepowerful nya tuh gimana gitu Mampu kayak gimana dia gitu Oke Kalau dilihat dari power Atau Kekuatan Atau bahkan Kekuasaannya dia Memang sudah mendekati Ketara Demon Kalau dari segi kekuatan ya mbak Oke Cuman memang masih dalam golongan jin Dia bukan demon Bukan demon Tapi kekuatannya Seperti itu Lebih kurang seperti itu Makanya ada yang salah paham Nyangka itu Demon Iya Itu Serem ya Jadi memang Sosok ini tuh Karena sudah Sudah terlalu lama lah mbak Sampai ribuan tahun Banyak juga Kejadian-kejadian yang dia alami Segala macam yang dia alami lah Sampai sekarang pun Nah itu tadi dia Dia punya Pada akhirnya dia punya kekuatan yang sangat Besar lah Bisa dibilang gitu Sosok ini sendiri Dia pun Bisa berubah-ubah Mbak Yang pernah Kak Anggi lihat Itu sebetulnya memang masih dia Masih dia Tapi bentuk lain Dalam bentuk lain Kenapa yang dilihat Kak Anggi itu banyak Kepala Ya Kepalanya banyak lah ya Tangannya banyak Itu menggambarkan sebetulnya suatu pohon tadi Satu pohon yang menghidupi Pasukan-pasukan kera yang banyak Oh Jadi ada banyak kepala Banyak tangan Banyak kaki Menunjukkan kalau Gue ini Berkuasa gitu loh Berkuasa Punya kepala banyak Tangan banyak Kaki banyak Betul Jadi Makin lama Iya jadi levelnya memang bukan Bukan yang menengah Sebetulnya Sudah di atas Bukan jin biasa Ini ya Kalau ini ya Ini jin ini Apakah sebangsa jin yang Dalam bentuk kutip Mbak Ini puja Sehingga punya powering kayak segitunya Iya Jadi sampai sekarang banyak yang puja dia Ada Oh Ini Sorry ya Ini bukan Mohon maaf Kak Anggi ya Aku bukan Bukan mendoakan Ini Pertanyaan aja Dengan sosok dia yang kayak gitu Dan kemampuan dia yang kayak gitu Amit-amit jangan sampai ini Cuman kita kalau Kalau melihat ke visionnya dia Mungkin R&D bisa trace ya Mana tau ya Dapet gitu loh Keniatan si Raja Kera ini Kalau misalnya Terjadi Terjadi Yang dia inginkan Mudah-mudahan enggak ya Sobat ya Kita berdoa Tentu saja Jangan Jangan sampai terjadi Apa yang dia inginkan Kok misalnya sampai kejadian Ini Kak Anggi itu nanti Di Yang dia inginkan ya Ini ngomongin keinginan Si Kera Raja Kera ya Sekali lagi sobat ya Bukan aku ngedoain ya Ketika misalnya dia tuh Berhasil nih Dalam pikiran dia Niatnya dia tuh Kak Anggi tuh mau dijadikan apa Dan akan bagaimana mereka disana gitu loh Kak Anggi itu bisa dibilang akan dijadikan ratu Semacam itu mbak disana Akan dijadikan pasangannya Gitu Yang kekal gitu Iya Tapi memang Menuju tahap Itu Memang tidak mudah Oke Kembali lagi karena Ada batasan-batasan tertentu Yang harus dia tempuh dulu Sama siapa? Raja ini Jadi enggak Jadi enggak asal Ditandain Lo besok meninggal Ikut gua Engga Nah itu gimana tuh A Jadi memang ada rulesnya Bisa dibilang gitu Ada aturan yang harus dia Tembus dulu Harus ada ritual yang harus dijalani Iya Sama si kera ini Iya Bukan manusianya Kera-nya justru Bukan Bisa juga Nanti kalau udah kena Bisa juga jalanin Itu Boleh dispel enggak sih? Apanya? Harus ngapain itu dia Untuk ke tahap itu Jangan ya Jangan ya Itu ada makhlotanya Ada Udah pak Si raja ini tuh Emang beneran pake mahkota Pake Ada kepalanya ada banyak Dan semuanya pake mahkota Atau satu pake mahkota Satu aja pak Pas dibentuk sejatinya Berarti memang dia tuh pake mahkota Pake mahkota Dia bertelanjang dada Disini bulu Bulu Ada semacam gelang Dua Dan disininya tuh Seperti rok Cuman Saya liatnya sih Itu kayak kulit macan Kulit macan Iya Si celana atau Pakaian bawahnya tuh Ditutup gitu Tertutup Loreng-loreng Iya Kayak manusia purban lah ya Kayak gitu ya Cuman ini kulit macan Motifnya tuh Itu iya Itu Itu jelas banget Layangnya kulit harimau mbak Kulit harimau Wah luar biasa nih Oke Apakah ada Suatu hal lain Yang mungkin Aak mau Sampaikan Terkait tracing Atas kejadian Kak Anggi ini Jadi saya pribadi Pribadi sendiri sih Sebetulnya Prihatin ya mbak Dengan kejadian yang Menimpa Kak Anggi dan keluarga Saya sih yakin bahwa Setiap Kejadian ini Pasti ada Hikmah yang bisa diambil Dan juga Saya berharap Semoga Kasus atau kejadian ini Segera terselesaikan Amin Itu doa Dan harapan kita semua ya Mungkin terutama juga Kak Anggi dan keluarga Nah Kalau gitu A Ke pertanyaan Intinya mungkin Setelah panjang-panjang kita bahas Sebetulnya tali ini Apakah bisa di Putus Ikatannya Bisa 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 Mengingat Kenapa aku bertanya begitu Mengingat Kak Anggi ini bukan Sekali dua kali Udah itu ya Udah ke berbagai metode Cara dan orang Tapi kayak Mental gitu Tapi sebetulnya Bisa Bisa mbak Tidak ada yang tidak mungkin sih Yang saya yakin Caranya Kalau untuk cara Sebetulnya Dari Lubuk hati saya yang paling dalam Juga dari tim MTB semua Saya sih pengen bilang Saya siap mbak Dan memang baru kali ini Saya menawarkan Iya Kita Sebetulnya juga Banyak sobat yang Yang Suka Pengen konsul lah Kasarnya Coba kita memang selalu jawab Memang Kita tuh Belum open ya Coba Apakah ada alasan khusus Kenapa R&D malah Menawarkan Seperti ini Ya itu tadi Karena Intinya sih Ini sudah di luar batas Itu kan dari gangguan Apa Gangguan yang terjadi Yang dialami selama ini Menurut saya ini udah kelewatan Mbak Itu Nah balik lagi Saya tegaskan disini bahwa Bukan berarti kita semua Tim MTB khususnya Merasa paling bisa Atau paling hebat Enggak ya sobat Jadi atas dasar Karena Rasa kemanusiaan Mbak Itu aja sih Oke Jadi Untuk caranya Memang Gak bisa lah Kita buka disini lah ya Iya Harus Private intinya Itu pun bila keluarga Mehendaki Mehendaki Begitu ya Kita tidak akan mendahului itu ya Seperti itu Nah Back to the story-nya Kan kalau dipikir-pikir ya Ini tuh Hal yang ngeri R&D sendiri Ngomong bahwa Ini tuh udah di luar batas Bener-bener gak wajar Iya Aku sendiri sebagai seorang ibu Ketakutan ya Ngedenger cerita ini Dari bayi ditandain Apakah Ada Hal yang bisa kita lakukan Agar kita terhindar Amit-amit Jampang bayi Tiga kali nih Supaya tidak terjadi Hal seperti ini lagi Di keluarga manapun Iya Memang kan Kejadian seperti ini Kan bisa dibilang Jarang sih mbak Lebih spesifiknya ya Jarang Dan balik lagi Semua Semua Kejadian ini Memang sudah digariskan Oleh yang maha kuasa Kita tidak bisa Menabrak Yang sudah digariskan Yang paling penting sih Siapapun itu Ya tetap Beribadah dengan baik Berdoa dengan baik Itu salah satunya Bisa Mencegah dari hal-hal Yang tidak diinginkan Termasuk Kejadian yang dialami oleh Kak Anggi Oke Rendi Kayaknya Pertanyaan dari aku sih Segitu aja ya Terima kasih Sudah Kejawab Pertanyaan-pertanyaanku Yang mungkin juga Para sobat juga Penasaran ya Ingin tahu jawabannya Iya Dan untuk Kak Anggi bersalah keluarga Sekali lagi Mohon maaf Bila mungkin ada hal-hal Yang tidak berkenan ya Yang sudah Kami sampaikan Kita sih Berharap Mudah-mudahan Apa yang kita sampaikan Di sini Bukan cuman untuk Menjadi Penghilang Dahaga Keingin tahu Para netizen Karena ini sudah Viral Tapi Mudah-mudahan Bisa membantu Untuk Kak Anggi Dan keluarga Dan tentu saja kita Dari tim NTB Berdoa Dan Berharap Mudah-mudahan Masalah Kak Anggi Dengan keluarga Segera terselesaikan Dan semua kembali normal Amin Tidak terjadi hal yang Kita Tidak inginkan Nah sobat Untuk kalian Bila mungkin Kalian memiliki Pengalaman Atau pertanyaan Terkait Yang kita bahas Hari ini Silahkan boleh Sharing Di kolom komentar ya Dan jangan lupa Untuk selalu dukung kita Dengan cara Subscribe Jangan lupa Di Tekan loncengnya Karena banyak sobat Yang pada Ngomong Suka ketinggalan Update Atau notif Katanya Yang mungkin kalian lupa Nyalain loncengnya Selain itu Dukung kita Juga Dengan cara Like Videonya Komen Dan share Ke teman-teman kalian Karena kalau Kata Pak CEO Katanya gini Sesungguhnya Dukungan yang nyata Adalah Nonton Like Comment Dan subscribe Tapi baik Si Eros Ciptain Memang Biar gak tegak Dari tadi Pembahasannya Ya ampun Banget ya Oke sobat Terima kasih Udah mengikuti kita Dari awal sampai akhir Sampai ketemu Di next episode Salam Serahayu Sub indo by broth3rmax